Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Carilah Artinya Bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 39 ayat 1-12 Nats Pembimbing hari ini diambil dari Kejadian 39 ayat 9 Demikian firman Tuhan Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah Beberapa kamus online melaporkan kata-kata yang paling banyak dicari orang di situs mereka setiap tahunnya Untuk tahun 2005, kata-kata yang paling populer adalah pengungsi, pandemi, tsunami, dan tanggul Karena berbagai malapetaka yang terjadi di dunia tahun itu maka kita dapat dengan mudah memahami alasan orang-orang mencari kata-kata tersebut Kata yang paling banyak dicari di kamus online Merriam Webster pada tahun itu adalah integritas Definisi yang diberikan kamus tersebut adalah Kepatuhan yang teguh terhadap kode perilaku khususnya yang bernilai moral atau seni Kata itu digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak bersedia disuap atau dikorupsi secara moral Mengapa kata itu berada di posisi paling atas? Apakah mungkin karena integritas begitu jarang ditemukan Sehingga banyak orang yang tidak tahu lagi bagaimana bentuk integritas dalam hidup seseorang Melalui firmannya, Allah memberi kita sebuah contoh integritas dalam kehidupan Yusuf Potifar telah memberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya Pada saat ia diajak untuk berbuat cabul oleh istri tuannya, Yusuf menolak Ia berkata demikian Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah Ia mengetahui standar yang ditetapkan oleh Allah Dan ia memilih untuk membela kebenaran Sekalipun untuk itu ia harus mengorbankan kebebasannya Integritas Carilah kata itu dalam kejadian 39 Lalu lakukanlah dengan kekuatan dari Allah Tak ada warisan yang sekaya integritas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!